Hai, izinkan aku memberikan sedikit motivasi buat kalian. Mungkin ini akan sedikit panjang, tapi semoga bermanfaat ya. Bagi yang kurang suka, bisa di-skip kok. Bagaimana? Saat ini, mungkin kamu sedang menghadapi tantangan atau perasaan negatif. Tetapi, jangan biarkan itu menghentikanmu. Ingatlah, bahwa perjalanan hidup ini terdiri dari banyak puncak dan lembah. Dan, rasa sakit dan kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju ke sukses. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, yang setiap kali kamu bagi setelah jatuh, adalah langkah maju menuju impian dan tujuanmu. Jangan pernah merauhkan kemampuanmu, dan teruslah percaya pada dirimu sendiri. Ingatlah, bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja. Ia membutuhkan kerja keras, dedikasi, konsistensi, dan dekat yang kuat. Meskipun jalan terkadang berliku dan sulit, tetaplah kiki dan terus berjuang. Teruslah belajar dan berkembang, karena proses itu sendiri adalah bagian berharga dalam perjalanannya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ketika menghadapi ambatan. Terima kegagalan sebagai pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh. Setiap kali kamu jatuh, bangkitlah dengan kekuatan baru, dan lakukan hal terbaik yang kamu bisa. Ingatlah, bahwa keberhasilan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tetap menikmati prosesnya, rasakan setiap langkahnya, nikmati setiap pencapaiannya, dan syukuri kemajuan yang kamu buat. Bahkan ketika kemajuan terasa lambat, bertaharlah dan tetaplah bersemangat meskipun terkadang terasa sulit. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, dan dunia ini menanti untuk melihat keajaiban apa yang bisa kamu capai. Jadi, jangan pernah menyerah, dan teruslah berproses dengan semangat yang tinggi. Tetaplah kuat, karena kamu pantas meraih segala impianmu. Mau kemana, bos? Divanya. Sakras? Lancang. Buset. Baru satu harian, aku sekolah. Udah dapet babu dua. Selagi ada duit, semua aman. Kak Cakra? Hei, beraninya kamu menyebut Sakras dengan sebutan itu? Emangnya kenapa? Hanya orang-orang istimewa di hidup Sakras yang boleh menggirje dengan sebutan itu. Masa loh? Dia orang istimewa di hidup gue. Dia, tifanya Lauren Smith. WTF? Dia, bocel ini. Hei, berhentilah bercanda. Tidak ada yang bercanda. Tau tuh. Kayaknya bakal seru nih. Apa-apaan. Mereka nonton gratis. Enggak, enggak, enggak. Lan, abis ini. Ambil sedikit uang mereka yang nonton drama bos kita. Tante ngapain peluka, Cakra? Jalan-anak babi. Anjir. Coba ulang. Tante. Lo udah keterauan, Bocah. Lo ngelakuin deh masalah sama kue. Seorang anak Tasha menikah di permalukan. Maka bersiaplah. Karena hidupmu mau hari ini bakal gak tenang, bitch. Sakras? Hidup lo yang gak tenang. Lo udah ngelakuin kesalahan berturut-turut, Asya. Lo udah ngatain gini seku seorang... Sakras, ayolah. Kenapa aku membela bocah itu? Karena dia milikku. Milik seorang Sakras. Gak bisa. Sakras gue yang lebih dulu ngejar lo. Ciri-ciri pabuji Hana gak gitu. Membiarin majikannya malu. Minimal dibawa minggot, kek. Anak gue liat mukanya. Gue nganggep lo cuma temen, Asya. Itu pun dulu. Udah, Asya. Ayo kita pergi aja. Lo gak malu, apa? Ingat ini. Lo berurusan sama gue, Bocah. Gitu kayak dari tadi. Eh, Lan. Lo udah ngelakuin tukas gue tadi. Lo, Ice, cepet. Abis itu beli bakso kita. Gak usah sesuatu kayak orang gak punya lo, munyet. Lah, emang. Gue cuma punya mobil support 6 sama motor 4. Serah. Sudah makan, baby? Anya mau makan. Tapi nafsu makan Anya hilang ya, tante itu meluk kakak. Tante-tante culik aku dong. I'm sorry, baby. Kakak-kak tadi gak tau. Jangan sentuhannya. Tiffannya. Kakak-kakak udah disentuh, tante itu. Kayaknya gue harus mandi wajib. Ku bisa menyara juga. Dia masa layu-mu. Aku masa depan-mu. Dia lanjutkan. Salah itu merusak ketenangan hidup, tau gak? Iya, syirikahnya lo, vampir. Hah? Vampir? Iya, cok. Masa tangan gue digigit mulu sama dia? Eh, kaniba lo ya? Kaniba matamu. Itu artinya, Alana suka sama lo, Lan. Gak peka banget sih. Dih, amit-amit jepang babu. Mending gue sama Sarga. Gak nyata. Lo kira-kira gue mau sama lo? Oga. Istifar mulut ya, pari gue. Jangan gitu. Siapa tau jodoh ya, kan? Oga. Kakak minta maaf, hanya. Ada syaratnya. Apa, baby? Mobil, coklat, pulau, motor, atau permen? Iya, enggak. Terus apa? Anya mau kucing? Anya mau kucing? Iya. Sepulang sekolah nanti, kucing Anya udah di rumah. Kapan belinya? Urusan itu gampang, Anya. Sekarang kakak minta maaf, oke? Hmm-mm, aja maafin. Maji kakak. Terima kasih. Wah, gila. Dia keluarga Smith, bodoh. Smith. Tabah lagi. Dia kekasih dari seorang ansakras cakra Maximilian. Maximilian! Seorang Maximilian, bodoh. Lo jangan macem-macem deh. Cs, Smith punya apa? Lo gak tau. Keluarga Smith dan Maximilian itu bahaya. Keluarga mereka pernah menyadang gelar dua mafia kematian pada masanya. Sewaktu pemimpin kingdom, masih kakek Abraham. Gue gak peduli, apa yang gue inginkan harus bisa aku capai. Bayangin aja, gue udah bertahun-tahun ngejar dia. Kenapa yang dia dapet? Bocah ingusan polos tolong gak paham apa-apa itu. Cs, sumpah. Mental lo oke juga. Gue bukan apa cundang. Intinya, kita bakal bantu lo asal belum mengembatin batas. Gue bakal nekat jika harus mendapatkan seorang ansakras. Siapa lagi tuh? Johannes. Puternya bernama Anastasia Monica. Anak tuh suka sakras. Hmm, dan lagi. Johannes udah lehorkan kerja Arnold. Anjay, bisa gitu ya? Percaya dah sama gue. Arnold pasti ngikut anaknya. Kehilangan satu rekan gak bakal bikin dia bangkrut, bukan? Cok, nyaman lo disini. Kalian gak mau nyoba. Kayak bocil lo. Jelas lah. Masa kecil gue cuma diajari caranya jaga lilin. Bukan temen gue. Sepi banget rasanya. Kalo ada pengenap pasti seru gitu ya. Gak ada, gak ada. Hidup gue udah tenang ya, Nyet. Ya iyalah. Tiap hari ke rumah cendak terus. Matamu. Gue gabut anjir. Buat ribu rumah taganya Arnold yuk. Enggak. Kali ini terlalu ekstrim, goblok. Gue masih mau hidup. Isayullah nyidam gue ini. Kendeng. Gimana? Kita kirim foto Arnold sedang nonton perempuan di HP-nya aja. Gak terlalu berat kok itu. Bentar. Gue nyewe editor dulu. Enggak sabar gue. Gak sabar gue. Baby, buka pintunya. Gak mau. Giat aja tuh HP. Itu bukan Arnold. Jelas-jelas itu mukamu. Itu editan. Budu amat. Tidur di luar malam ini Arnold. Tidur di luar malam ini. Gimana ya keadaan mereka? Waspada aja kalian. Eh, eh, Arno? Ulah kalian. Hei! Halo, Ar. Lukas. Dia sudah jalan sama perempuan lain. What? Lo gak bohong kan, Ar? Lo gak percaya. Oke, gue percaya. Terima kasih informasinya. Sekurin. Tidur di luar lo. Cidra. Gak, gak. Jangan, ih. Arie. Di klub bersama seorang cewek. Gak. Arie. Kalian tahu salah kalian apa? Tidur di luar lo. Tidur di luar lo. Kalian tahu kan apa yang akan kulakukan kepada orang yang sudah bermain-main denganku? Bagas, setelah ini tuntur mereka ke bawah tanah. Suruh mereka melihat film yang mengandung babi yang mereka. Jangan. 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 Siap, Ar. Hukuman itu sangatlah ringan. Is, Ar, kita ini sahabatmu. Gak peduli. Tidur di luar lo. Bagas, jangan diajah-jah. Salah siapa? Kita. Yaudah, terima aja hukumannya. Lo kenapa sih, Jill? Ih, bang. Masa di sekolah ada murid baru yang deketin kak Chakra? Ayo, Lodi. Jangan sampai Chakras berpaling. Enggak. Kak Chakra gak boleh sama Kak Asya. Enggak, Anya. Chakras pasti akan selalu jaga perasaannya adik abang. Harus, dang. Kak Asya itu aja kayak tante-tante. Masa Kak Chakra suka sama dia? Hei, gak boleh gitu. Ya, Ari. Bi, dia bakal datang lho. Ya siapa, Kak? Kak punya Anya waktu SMP. Beneran? Hei, katanya dia kangen bocelnya ini. Anya gak sabar ih. Dia sekolah sama Anya juga kan, Kak? Enggak. Dia sama memilih Chakra di SMA Bintang Jaya. Kok jauh banget? Apa dia gak bakal disini? Percumaan dia balik dari Korea-Kore gitu. Kalau itu gak tau. Ih, abang punya nomernya. Enggak. Terus, bagaimana alami bisa tau? Sudari temen abang yang punya nomernya lah, adik. Wish. Loh, Dad. What is the doing outside? What is the doing outside? Mamah mau itu salah paham. Kenapa? Ulah Lucas dan Erik. Cakra Rakan kerja Dedy Baru saja kembali Dia memiliki putri yang sama sekolah bersamamu Dedy minta Kamu jagain putrinya aja Nggak Cakra tau orang yang Dedy maksud adalah Asya Iya teman SMPmu Cakra udah menjadi milik Anya Dan Dedy menyuruh Cakra untuk jagain Asya No Cakra Itu nggak bakal terjadi Cakra Pagi ini berlangkatlah bersama Asya No Menurut Cakra Kalian nggak bisa ngatur Cakra sama segininya Cakra tau kalian rantuan Cakra Tapi Cakra mohon jangan bikin masalah hidup Cakra bertambah Saya mohon Untuk pagi ini saja Dedy Asya tidak bisa mengantarkan Aka sekolah karena ada urusan bisnis bersama Dedy Fine Arno Kenapa kau melakukan ini Lihat saja ke depannya Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Takut menyakiti perasaan pasanganmu adalah hal yang wajar. Tapi, ingatlah, bahwa saling memahami itu sangatlah penting. Jika hubungan itu ditadirkan untukmu, kamu akan menemukan jalan melalui situasi sulit ini. Dalam persoalan keluarga, penting sekali untuk diingat bahwa cinta, pengertian, dan kesabaran adalah kunci. Bangunlah waktu untuk bicara dan duduk bersama sebagai satu keluarga. Ingatlah bahwa semua orang dalam keluarga memiliki perasaan dan perspektifnya sendiri. Perkenaan dengan persahabatan, ingatlah bahwa setiap hubungan memiliki pasang surutnya. Jika ada masalah, jujurlah dan beritahu temanmu apa yang akan merasakan. Teman sejati akan menghargai kejujuranmu dan berusaha membantu menyelesaikan konflik yang ada. Situasi seperti ini bisa sangat menantang. Tapi ingatlah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Melalui pengalaman sulit, inilah kamu belajar tumbuh untuk menjadi lebih kuat. Ingatlah, kamu tidak sendiri adalah menghadapi ini. Ada banyak orang di sekitarmu yang peduli dan ingin membantu. Percayalah bahwa kamu akan bisa melewati ini. Tab semangat! Terima kasih telah menonton!